Kembali lagi, aksi bukado pengiriman senjata ke Israel oleh aktivis pro-Palestina di pelabuhan Australia telah menyeroti keanehan dalam perdagangan senjata negara tersebut. Proses ekspor senjata ke Israel disertai oleh tingkat kerahasiaan yang tinggi dan minim akuntabilitas. Pada 6 November, Organisasi Hat Asasi Manusia Palestina dan Australia menganjukkan gugatan hukum di Pengadilan Tinggi Australia untuk membongkar praktik perdagangan senjata yang tidak transparan ini menjadikannya kasus pertama di Australia. Partisipasi para pendukung Palestina di Australia dalam gerakan internasional, Block the Boat, menjadi ekspresi protes terhadap pengiriman senjata ke Israel. Aksi protes di Port Botany, Sydney menyusul protes serupa di pelabuhan Melbourne pada 8 November, di mana para aktivis melakukan aksi berbaring di depan truk yang membawa kargo untuk perusahaan pelayaran Israel SIM. Namun, tantangan utama adalah kesulitan mengidentifikasi apakah pengiriman senjata dari Australia benar-benar melibatkan senjata yang dikirim ke Israel karena minimnya transparansi dalam industri ekspor militer Australia. David Schwybritge, perwakilan di Senat, termasuk 52 izin pada tahun ini. Informasi ini baru terbuka setelah Schwybritge menajukan pertanyaan langsung selama denyar pendapat Senat tahun ini. Keterbatasan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan senjata Australia. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati